ada temanku nih mau bikin perahu pakai dari tandon air musim kemarau tandonnya mau dibelah memakai gurinda demikian guys bapak instruktur insinyur 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 suka duka di musim kemarau apa banyak kedai juga yang diisi tataki ya ya guys dalam menggunakan gurinda ini harus safety ya sebenarnya aku berhati-hati karena saya membayarkan pada komainnya hai 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 jenis kandon 1200 lighter kita pergunakan kita potong maksudnya omakai gurinda ini bagian mengukur iyalah iya saya rata jadi persisi perahunya gini Oh lah perahu Kak di perakomal eh perakosan dalam lo banyu nih musim kanin ikan jadi yang rumah di pinggir laut hobinya mancing yang di darat semua obat kita ungutnya itulah sejati di tinggal orang taruh seunjuk dikali bayu orang enggak berasa orangnya lah ya nah kembali lagi guys kita menggunakan gerinda dan sangat berhati-hati ya untuk menggunakan gerinda ini memikian dengan mata pemotong tehel agar tidak lengket ini tata pemotongan tahap ketiga lah asalnya di muka dibawah begitu di tengah di tengah-tengah itu tingginya 20 x 3 x 2 tong jadi satu perahu panjang 6 tinggi 40 mantap lah kembali kita tidak menggunakan gerinda ya guys karena bisa di tengah-tengah itu di tengah-tengah itu dia kembali kita tidak menggunakan gerinda ya guys karena bisa di tengah-tengah esing jadi enggak enak sama tetangga jadi mudahnya itu ternyata lebih mudah enteng menggunakan geregaji geregaji lebih mudah guys tidak ribut tidak berdebu hehehe ternyata ternyata pakai geregaji Oke saya perkenalkan kayak ini namanya dia aktivitas di bengkel ya otomotif seperti motor-motor apa aja karena ini hari libur mereka beliau membuat perahu inisiatif buat perahu gitu dan ini guys cara menyambungnya demikian agar tidak mudah lepas nah demikian ya secara nyambungnya bapak-bapak kaya kaya namanya hehehe mungkin anda kenal silang nih Hai mana dibuang coy jangan salah pikir masalah gimana ini pakai les membungkuk enak bisa mas-mas-mas kreatif tanpa tanpa batas lain kaya orang sana loh inspirasi tanpa batas jadi saya makan lo lorong seluruh ton nah guys setelah itu kita lem menggunakan lem poxy putih ya kami sebut sini lem flipin yang satu pasang demikian guys untuk menyambungnya menggunakan lem satu pasang lem poxy menggunakan api yang non seks poxy nonsek tapi nanti endos api yang kena ikan barinya kalau belinya harus satu eh harus dua kalau satu orang gila nukar itu beli guys kalau satu katanya orang gila belinya hehehe ya gue dong boleh mampu nyelonu Hai lampunya mudi ada rohnya hehehe arti bahasa ampunnya itu punyanya guys punyanya katanya rapi Oh ya ini kasih ini kami kasih tulangan ya kayu agar kuat-kuat tidak lembah dan lembek kami kasih bingkai terlebih dahulu agar tidak lentur demikian guys kayu ring kami sebut sini kayu ring ukuran 53 dan juga menggunakan skrup tidak menggunakan paku ya karena mudah tercabut kalau paku mungkin kalian bisa ya mendengar arti bahasa kami disini banjar Kalimantan Selatan Kabupaten Kota Baru demikian guys bahasa banjar atau bahasa sehari-hari kami disini jadi bertulangan ya Mas terima kasih hai 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 in Nah guys, setelah itu kami pasang daging terlebih dahulu agar bisa membentuk bodi perahu. Demikian agar tidak pelenter-pelenter juga kami gunakan 510 ya, balokan ukuran 510 membuat jading bagian bawah agar bisa dikasih lantai bagian bawah nantinya. Sepi ya guys, gak ada musik-musik. Karena saya sering kasih musik itu guys, kena copyright terus, yaudah gini aja. Mohon dimaaf ya dalam video ini, kurang sehat kayaknya. Ya mudah-mudahan ya kayak ginilah, tanpa musik sepi hidup ini guys. Tapi gak apa-apa kan, mudah-mudahan gak apa-apa ya guys ya. Oke guys, dengan singkat video langsung pemasangan gading udah selesai. Maka kita pemasangan tajuk depan atau kami sebut sini pemarung. Untuk bahasa bugis, pemarung ya. Sudah bahasa kami di sini, pemarung atau tajuk depan perahu gitu. Nah ini tukang bikin ya guys, pakai amplas lagi. Setelah pemasangan gading yaudah selesai. Tinggal pasang bagian bawahnya nantinya. Ini papan guna memasang tulangan atau lunas ya, lunas dari dalam. Agar keras. Karena kita menggunakan tandon plastik, tandon ya, lembek. Maka kita menggunakan lunas papan. Papan ini kami tenggelamkan dalam gading. Hingga nanti bagian bisa tidak nungok. Dan di dalam dia nampak dari dalam, di luar tidak nampak. Lunas bagian dalam. Untuk papan satu lembar guys. Demikian. Nah begini guys, cara pemasangan lantai bagian bawah. Nah ini dia. Berarti kan papannya tadi di dalam gitu. Dengan belakangnya pak. Ditinggelamkan di gading. Hingga tidak nongol atau timbul di bagian bawah. Setelah itu pasang skrup lagi guys. Kata-kata hari ini guys. Guys, kata-kata hari ini. Jangan pernah menyerah untuk berkarya guys. Untuk hari ini dan esok hari nanti. Oke, terima kasih. Sama-sama guys. Sama-sama guys. ada misinya kalinya airnya ya ada misinya kalinya tulang airnya ya aduh guys terlihat lebih seksi guys setelah ada tebeknya selamat menikmati seperti saya bilang yang sebelumnya tadi tanpa musik guys sepi hidup ini memang sangat tanpa musik apa saya harus bernyanyi guys supaya tidak kena hak cipta hai 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 oke sahabat kesemua tinggal nunggu pembiberan nah ini dia bentuk perahunya dan setelah ini kita lihat cara memibernya campurannya gimana-bagaimana kita lihat guys Oke kita gitu kayak apa itu bro nih guys tahap pembiberan tak akhir bukan akhir bukan finishing tahap menguras uang ini guys ini resin mahal guys jenis apa ya namanya kurang paham juga nah ini jenis resin yang kami pergunakan dan juga ini pewarna atuh jatuh pewarna warna biru ya pewarna resin bukan cat ini nantinya dicampur ke sini dan ini namanya katalis kami sebut di sini Hai guna mengeringkan resin mungkin tergantung keadaan cuaca kalau kami ini menggunakan satu cuaca panas setengah ini kami pergunakan dua tutup ini cuaca panas yang menyengat hehehe demikian tuh kalau ini namanya katalak sejenis semen putih talak ini guna menyampur di sini juga untuk kekentalan untuk itu semuanya perlengkapan nya kita beli kuas juga memakai untuk mengawetkan kuas ini setelah dipakai kita rendam di air sabun rincok ya supaya tidak terlihat Hai dan juga disini kami menggunakan roll roll seperti ini untuk mengaplikasikan nya ke media nah ini jenis-jenis kain yang kami pergunakan atau mat Hai kain siber serat ya Hai ini belinya di online satu harga ini nggak tahu berapa kemarin tuh ya 9090 ribuan guys Oke guys itu tahap pencampuran kita menggunakan ini lanjut guys hahaha bos kita ini sebenarnya kalau kita mengaplikasikan di media cetak bukan kalau cetakan kita potong-potong kecil-kecil tapi ini sekaligus kayaknya susah nih sekaligus ya kita potong sedikit-sedikit aja guys ya memasang seratnya ini Oke nanti aja lihat dulu ya lanjut nah guys begini warnanya lah belum finishing ini masih kayak pengalaman awal perisingan awal memang kayak gini lihatannya nanti kita finishing pakai talak agar tebal kelihatannya ini mungkin satu lapis ya oke guys lanjut lagi kenapa guys harga 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 minjam seratus dia sudah tuntuk yang saya maksud cuma resin campur talak dikuasin untuk finishing dan setelah itu kita amplas agar menghilangkan duri-duri seperti ini guys ini setelah kita fiber pakai kainnya dulu kita finishing dengan apa namanya talak campur resin saja tanpa menggunakan kain fiber oke guys sampai disini dulu untuk desain perahut dari tandon 1200 ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati